Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Yang dirahmati Allah SWT Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur Keberkahan rezeki Dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT Semoga Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi yang agung Nabi yang ummi Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya Para sahabat Pengikutnya kita semua hingga akhir zaman Sahabat beriman Rasulullah SAW Menganjurkan untuk mengamalkan atau membaca sejumlah ayat dalam Al-Quran di waktu malam Salah satunya Sejumlah ayat dari Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Memiliki banyak keutamaan seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Melalui sabda-sabdanya Bahkan Sejumlah hadis menganjurkan agar membaca beberapa ayat dari Surah Al-Baqarah di waktu malam Seh Muhammad bin Saleh al-Utsaymin Menjelaskan Tentang keutamaan dua ayat tersebut Jika dibaca di malam hari Ketahuilah para ihwan sekalian Kedua ayat ini Jika dibaca di malam hari Maka akan diberi kecukupan Yang dimaksud diberi kecukupan disini Adalah dijaga dan diperintahkan oleh Allah Juga diperhatikan dalam doa Karena dalam ayat tersebut terdapat doa untuk masalah dunia dan akhirat Disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Baqarah Bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah pada malam hari Maka ia akan diberi kecukupan Dua ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim Aman al-Rasul Bima unzil ilayhim Rabbihi wal mu'minun Kullun amana Billahi wa malakadihi Wa kutubihi Warusulih La nufarriku Baina ahadim Min rusulih Wa qululuhu samyana Wa ato'na gufuranaka Rabbana Wa ilayka al-mahir La yukallifu Allah Nafsan illa bus'ahha Laha ma kesebat Wa alayha ma kesebat Rabbana La tu'ahisna In nesina Au awta'na Rabbana Wa la tahmil alayna Ishran kama hamadahu Ala al-lazina Min qablina Rabbana Wa la tu'ahmilna Ma la ta'akata lana bih Wa'afu anna Wa gfirlana Wa rahamna Anta maulana Fa ansurna Ala al-qawmi 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 Artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepadanya dari Robnya Demikian pula orang-orang yang beriman Semuanya beriman kepada Allah Malikat-malikatnya Kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya Mereka mengatakan Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya Dan mereka mengatakan Kami dengar dan kami ta'at Mereka berdoa Ampunlah kami ya Rob kami Dan kepada engkau lah tepat kembali Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya Dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya Mereka berdoa Ya Rob kami Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah Ya Rob kami Janganlah engkau bebankan kepada kami Beban yang berat Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya Rob kami Janganlah engkau pikulkan kepada kami Yang tak sanggup kami memikulnya Beri maaflah kami Ampunilah kami Dan rahmatilah kami Engkau lah penolong kami Maka tolonglah kami Terhadap kaum yang kafir Quran Surah Al-Baqarah 285-286 Sahabat beriman Demikian tadi Surah Al-Baqarah Ayat 285-286 Semoga kita semua bisa mengamalkan untuk membaca dua ayat terakhir tersebut Dimula dari malam ini Semoga kita meraih kebaikan dan keberkahan Semoga Allah memberi taufik dan hilai kepada kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax